kegiatanku di pagi hari halo assalamualaikum semuanya kali ini aku mau menanak nasi atau masak nasi sebelumnya ini aku mau cuci dulu ya aku masak nasi kira-kira 4 mangkok yang ukurannya kecil itu ya ini aku bilas beberapa kali sampai bersih ya dan lanjut aku mau manasin air buat masak nasinya biar cepat aku pakai air panas aja sambil nungguin air aku panas aku mau beres-beres meja aku yang berantakan banget ini ada plastik berserkan dimana-mana dan juga ada wadah-wadah yang aku belum kembalikan ke tempatnya pekerjaan ibu rumah tangga itu kalau gak disambi pasti bakalan lama selesainya karena pekerjaan kita itu gak cuma di dapur aja ya ntar masih ngurusin anak ngurusin rumah dan lain-lain pokoknya banyak banget nah ini juga masih ada sisa nasi banyak ini nanti mau aku jemur aja itu nasi sisa dari berkat yang dikasih orang kemarin ya nah berhubung air aku dan bedi ini langsung aja mau aku masukin ke meji kom ini untuk meja meji kom aku sengaja aku taruh di samping kulkas ya karena di meja kemarin itu banyak banget semutnya makanya ini aku pindahin dulu pagi ini aku cuma masak nasi aja ya karena belum ada bahan lauknya jadi nanti gampang pergi ke pasar dulu baru nanti masak karena hari ini hari libur makanya aku santai gak bikin sarapan nah untuk nasinya aku tinggal dulu udah aku colokin dan lanjut aku baris-baris lagi karena tadi belum selesai kesambingan kompor ini juga berantakan banget aku pindahin dulu semua barang-barang yang berserahkan biar nanti kalau masak itu enak dilihat gitu ya ya walaupun dapur aku cuma dapur kayak gini aja yang penting kita itu nyaman pakainya jangan salvok sama karpet meja aku yang udah bolong karena itu tuh udah minta waktunya untuk ganti tapi aku belum sempet ya buat belinya lain kali aja nanti aku ganti yang baru nah untuk baris-baris meja sambil kompornya aku udah selesai aku lap-lap juga mejanya dan lanjut aku lap-lap juga untuk kompornya ya biar nanti kalau dipakai masak itu udah kelihatan bersih walaupun nanti juga pasti kotor lagi karena kan pasti banyak ciparatan minyak ya ya sudah kalau gitu sampai disini dulu video dari aku jangan lupa ikutin aku di video seterusnya terima kasih yang udah menonton bye-bye